Hai adik-adik, selamat pagi dan kita selamat bertemu lagi bersama KAD. Di Belajar Menggambar kali ini kita berada di TK Raisma Putra. Bersama teman-teman kalian tentunya di halaman yang asri. Dan kita akan mengerjakan proyek painting atau melukis di atas kipas. Nah kipasnya itu ada berbentuk ada kepala binatang dan juga ya betul bunga ya. Dan ini kalian di rumah bisa menggunakan kertas gambar kalian dengan membentuk bunga tersebut ya seperti ini atau kepala ini ya. Nanti kalian bisa minta tolong orang tua kalian dan kalian bisa tambahkan di celah-celahnya ini adalah pipet misalnya ataupun kertas yang digulung. Oke, tapi kalian bisa lihat aja dulu bagaimana melukis bersama teman-teman kalian dari TK Raisma Putra setelah ini tentunya. Terima kasih telah menonton! Adik-adik sekarang kita akan mulai melukisnya dan ini adalah berbentuk bunga kita melukis langsung dengan cat ya cat apapun yang kalian punya. Itu kuasnya diharapkan basah ya adik-adiknya lembab setelah itu kita sketching menggambar juga ya karena bunga kita akan melukis atau menggambar garisnya bulat ya bentuknya bulat. Sudah adik-adik sudah siap ya bentuk bulat ya? Kita ambil warna kuning boleh atau merah boleh ya terserah kalian. Tadi akan berwarna merah seperti ini. Kita buat lingkaran di tengahnya ya. Kalian juga bisa menghubungkan titik-titik di sini. Ini ada garis-garis ujungnya itu kalian bisa tambahkan bulatan boleh ya. Nah jadi seperti ini sambung, 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 dari titik ke titik sayang. Cowok ya yang putra silahkan untuk mengecat beruangnya atau binatangnya dengan warna kuning. Nah seperti ini coba pelan-pelan dari ujung ke ujung. Nah adik-adik di rumah juga seperti ini. Jadi lebih memudahkan kalian tidak usah memakai alat. Tapi kalau kalian juga yakin memakai kuas itu dengan lingkaran boleh ya. Tidak harus sebesar ini di tengah-tengah juga boleh. Tapi yang lebih mudah adalah dari ujung guntingan ini ya kelopak bunga langsung ke ujung-ujungnya. Nah seperti itu jadi lingkaran ya. Jadi akan lebih simetris apapun guntingan kalian. Mau ini lebih panjang atau ini lebih pendek tapi dia tetap simetris. Ya. Oke sekarang langkah kedua. Kalian bisa tambahkan warna. Misalnya Kak Ade akan mewarnainya yang sisi ini dengan warna merah. Ya. Merah di ini ditebalkan dengan warna merah. Nih jadi adik-adik di rumah juga bisa lihat dan teman-teman kalian juga di TK Raisma Putra. Bahwa warna bisa banyak tampilannya dengan warna dasar. Merah kuning biru misalnya. Jadi Kak Ade di sini merah perpaduannya dengan sedikit kuning. Atau kuning dengan sedikit merah menjadi oranye atau orange ya. Seperti ini. Kalau sudah. Kalian bisa tambahkan warna. Ini dicuci dulu boleh ya. Setelah warna yang lebih kuat seperti ini. Kalian bisa mencucinya. Ditiriskan kemudian dengan tangan kalian. Dan kemudian kalian bisa ambil warna kuning. Ya. Seperti itu ya. Dan tunggu untuk sampai dia mengering. Caranya yaitu kita kipas-kipaskan seperti ini. Dan kita akan mengerjakan hal yang sama. Mungkin dengan warna yang berbeda di sisi sebaliknya. Oke. Kak Ade tunggu setelah ini. Kita bersama-sama akan melukis kepala binatang. Oke. Adik-adik kita sekarang akan mewarnai. Atau melukis kepala binatang. Sekarang Kak Ade akan melukis kepala binatangnya. Yaitu singa. Nah singanya ini singa yang sudah agak dewasa. Dan laki-laki atau jantan. Jadi ada bulu suranya. Ya. Pertama kalian bisa mewarnai dengan warna kuning seluruhnya. Sekali lagi. Usahakan kuas kalian dalam keadaan lembab atau basah ya. Supaya lebih mudah untuk melukiskannya. Di baliknya kalau yang sudah, yang sebaliknya belum ya. Kita pakai warna coklat. Kemudian ada garis sudah? Ini adik-adik ya. Kemudian ada garis lagi ke bawah. Tuh. Ada dua garis di sini. Tiga dengan yang di atas. Kemudian di sini ditambahkan. Oke. Kalau sudah seperti ini. Kalian bisa warnai di bagian pinggirnya dengan warna coklat tadi. Nih adik-adik sudah sekarang kak adik sudah mempunyai kepala binatang yang berwarna kuning. Dan di sisi-sisinya berwarna coklat. Ya. Kemudian kak adik akan ambil warna hitam. Oke. Kita buat di tengah-tengahnya hidung. Tuh. Kemudian kita buat mata. Mata biasanya bulat atau oval ya. Jadi di sisi sini dibuat seperti ini. Ada garis. Nah. Tapi tidak oval, tidak bulat. Tapi cukup ditorehkan melengkung adik-adik. Tuh. Oke. Kemudian ada alisnya. Nah. Seperti ini. Ya. Kemudian boleh juga di sini diberi lengkungan. Tuh. 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 Nah. Kepala singanya sudah hampir jadi. Kalian bisa tambahkan garis-garis. Seperti bunga ya. Nah. Seperti ini. Oke Caranya coklat muda Kalian bisa tambahkan kuning dan putih Kalau perlu ya Jadi keemasan Terutama kuning ya Seperti ini Dan memulainya Sama seperti di balik tadi Bisa dengan warna gelap di pinggir Yang bagian Sampingnya Yang kiri dan kanan Satu mulut saya Tidak berhenti makan Dua mata saya Hidung saya satu Dua kaki saya Pakai sepatu baru Dua telinya saya Yang kiri dan kanan Satu mulut saya Tidak menghenti makan Seperti ini dan Tentunya nanti Sama juga Seperti yang sudah Kita tambahkan garis Dan hidung misalnya Di tengah-tengah seperti ini Dan setelah ini Kalian bisa lihat Teman-teman kalian TK Realisma Putra Hasil karyanya seperti apa Setelah ini tentu Selamat menikmati 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 Yang berlawanan Yang berlawanan dari Kuas kalian Jadi bisa dengan titik-titik Seperti ini Tuh Dan kipas kalian Sudah lebih cantik Begitu juga Di baliknya Kalian bisa Hal yang sama Misalnya Kak Adek Dengan warna Kuning sekarang Anganku Menggapai mimpiku Mari bersama Berkreasi Mari bersama Berprestasi Nah caranya begini Dan Tetapkan kuas kalian Dalam keadaan Lembab Supaya memudahkan kalian Untuk Menguaskan Atau memulas Catnya Pada permukaan Oke Kalau sudah seperti ini Kak Adek akan Warnai Di sisi-sisinya Dengan warna Pink Ya Kalau tidak membuat Warna pink Berarti kalian Warnai Ini membuatnya Dengan warna Putih Dengan sedikit merah Akan Terlihat Warna pink Atau warna Merah Muda Diwarnai Samping-sampingnya Juga Seperti ini Dan kita Tiriskan Sama ya Setelah itu Baru kita Mewarnai Sisi yang terluar Ini Dengan warna Masih dengan pink Ini Jadi nanti Dia akan Warnanya Akan bergradasi Ya Seperti ini Topi Topi saya Bunda Bunda Topi saya Kalau tidak Bunda Bukan Topi saya Sisi yang terlihat Sisi yang terlihat Dan nanti Kerjanya Adalah Step by step Seperti yang sudah Di sini Ya Twinkle 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 Little star How I wonder What you are Up above The world So high Like a diamond In the sky Twinkle Twinkle Little star Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton